Alis Bagi Pemula Ada banyak alasan yang mendasari kenapa alis juga perlu untuk dirias, diantaranya ialah anggapan bahwa wanita yang alisnya berantakan tentu tidak terlihat cantik. Ada lagi yang mengatakan, meskipun perempuan sudah berdandan, tapi kalau alisnya tidak terlihat karena terlalu tipis, tentu juga tidak indah dipandang. Alis pada wajah juga bisa dikatakan memiliki peran untuk membingkai mata. Jadi kalau Anda merias mata, jangan lupa juga untuk merias alis. Nah, yang jadi permasalahan ialah membentuk alis itu terlihat mudah, namun banyak wanita yang takut melakukannya karena belum pernah praktik. Oleh karena itu kali ini kami akan mengulas dengan lengkap tentang cara membentuk alis untuk pemula. Membuat alis menjadi indah sebenarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara. Misalnya saja, yang sedang tren saat ini yaitu dengan melakukan sulam alis. Namun sulam alis biasanya dilakukan oleh kalangan artis atau kalangan menengah atas dengan biaya yang tidak sedikit. Bagaimana dengan kita yang memiliki biaya terbatas? Cara membentuk alis untuk pemulanah, bagi kita yang sedang belajar untuk merias wajah, khususnya belajar membentuk alis, dan memiliki dana yang terbatas, Masih ada cara untuk mendapatkan alis yang cantik yakni dengan belajar membentuk alis menggunakan pensil alis. Pensil alis sendiri dapat dengan mudah dibeli di toko yang menjual alat kosmetik di kota Anda. Bagi pemula yang sedang belajar membentuk alis, alat kosmetik yang biasanya diperlukan antara lain hanya pensil alis dan sikat alis atau sisir alis. Sangat sederhanakan. Dengan biaya yang murah, Anda sudah bisa belajar untuk merias wajah khususnya merias alis agar wajah terlihat cantik. Cara membentuk alis untuk pemula pada dasarnya untuk membuat alis terlihat indah ialah dengan melakukan riasan namun tetap mempertahankan bentuk asli dari alis Anda sendiri. Perlu kita sadari bahwa setiap manusia, setiap wanita dan perempuan telah memiliki bentuk alis yang paling sempurna untuk diri mereka masing-masing yang diberikan oleh sang pencipta. Jadi pastikan Anda tidak membuat riasan berlebihan yang justru membuat penampilan Anda menjadi norak dan tidak sedap dipandang. Sebagai langkah pertama, Anda dapat merapikan alis terlebih dahulu menggunakan sikat alis. Langkah yang kedua untuk membentuk alis ialah menentukan titik awal, titik puncak lengkungan, dan titik akhir alis. Sebagai pemula, biasanya kita sering kesulitan dalam menentukan titik-titik tersebut padahal ketiga titik tersebut merupakan titik yang vital dalam membentuk alis mata yang cantik dan indah. Berikut penjelasan cara membuat ketiga titik tersebut. Cara membuat alis dengan pensil alis tentukan titik awal, titik puncak lengkung, dan titik akhir titik awal alis terletak pada ujung mata bagian dalam sejajar dengan hidung. Selanjutnya, titik puncak lengkungan bisa ditentukan dengan cara memegang pensil alis dengan arah diagonal. Letakkan satu ujung bawah pensil pada ujung hidung, sedangkan ujung pensil yang atas diletakkan tepat di depan bola mata Anda. Nah, ujung atas pensil yang menyentuh bagian alis, itulah letak titik puncak lengkungan. Berikutnya ialah menentukan titik akhir alis, caranya pegang pensil secara diagonal. Ujung bagian bawah pensil diletakkan pada tengah bibir atas Anda, dengan meletakkan pensil di samping hidung, letakkan ujung atas pensil melewati ujung mata terluar. Nah bagian alis yang dikenai pensil alis itulah titik akhir alis. Anda kini sudah mengerti cara membuat titik vital dalam membentuk alis. Kini saatnya kita belajar membuat garis di bawah alis. Untuk membuat garis di bawah alis, caranya sangat mudah. Masih mengacu pada ketiga titik tadi, kita hubungkan saja antara titik awal, titik puncak lengkungan, dan titik akhir alis dengan sebuah garis. Ingat, kita sedang membuat garis di bawah alis ya, jadi cukup hubungkan ketiga titik tadi yang letaknya di bawah alis. Barusan kita sudah membuat bagian bawah alis. Kini kita membuat garis di atas alis, caranya sama yaitu tinggal menghubungkan saja tiga titik tadi yang letaknya di atas alis kita. Hubungkan ketiga titik tadi dengan garis mulai dari titik awal alis bagian atas, ke titik puncak lengkung alis, lalu ke titik akhir alis. Kini bagian atas dan bagian bawah alis Anda telah digaris menggunakan pensil alis. Kini saatnya untuk memulas bagian dalam alis. Pilih warna pensil alis sesuai dengan selera Anda dan sebaiknya disesuaikan pula dengan warna kulit wajah atau warna makeup Anda. Beberapa warna yang bisa Anda pilih antara lain hitam, coklat tua, dan coklat muda. Peralatan makeup alis wajah agar cantik dan indah setelah Anda memulas seluruh bagian dalam alis, kini saatnya untuk merapikannya menggunakan sikat alis. Nah, itulah gambaran bagaimana cara membentuk alis untuk pemula. Selanjutnya kami akan melengkapi artikel cara membentuk alis untuk pemula ini dengan ulasan dari beberapa teman yaitu Ellen dan Widya. Ingin tahu seperti apa ulasannya? Simak yang berikut ini ya. Cara menggambar alis untuk pemula Ulasan cara menggambar alis untuk pemula ini sumber referensinya dari blog milik Ellen. Jadi, menurut Ellen, yang wajib dilakukan sebelum menggambar alis ialah merapikan bulu alis agar nanti bentuknya bisa lebih rapi dan jelas. Nah, untuk merapikan alis sendiri, ada beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain dengan mencukur, mencabut, ataupun menggunting. Untuk Ellen sendiri, dia mengatakan kalau lebih suka mencukur alis menggunakan silet ataupun alat pencukur alis. Sedangkan alis yang masih panjang, disikat ke arah atas kemudian baru disamakan panjangnya dengan cara digunting. Cara menggambar alis yang selanjutnya yaitu membingkai alis. Menurut Ellen, agar nantinya alis Anda tidak terlihat kaku, jangan buat garis bingkai dari pangkal alis hingga ujung alis. Cukup buat garis pada 3-4 alis saja. Dan sebaiknya pilihlah warna pensil yang lebih muda dari warna rambut Anda. Setelah bingkai selesai dibuat, kini isi 3-4 bagian alis yang dibingkai. Pulaslah alis dengan soft, yakni jangan terlalu menekan pensil saat mewarnai alis. Pada tahap ini alis akan terlihat sedikit berantakan dan belepotan. Anda tidak perlu khawatir. Pada tahap selanjutnya kita akan merapikannya. Sekarang saatnya untuk merapikan alis menggunakan sikat alis. Sikatlah alis dengan lembut dari pangkal alis hingga ke ujungnya. Dengan begitu hasil yang didapatkan akan lebih natural, tidak kaku, dan hasilnya akan lebih soft. Sikat alis ini dapat diperoleh dengan mudah di toko kosmetik ataupun salon. Beli saja sekalian saat Anda membeli pensil alis. Nah, tahap yang terakhir adalah tahapan membuat alis menjadi lebih rapi. Caranya ialah dengan menggunakan conce alert foundation untuk merapikan bagian luar alis. Kuaskan mengikuti bentuk alis, atau kita juga bisa menguaskan sambil membentuk alis. Di sini kita bisa memperbaiki bentuk alis, mengatur lengkung alis, serta menipiskan alis yang sudah kita buat tadi. Itulah kurang lebih gambaran cara menggambar alis untuk pemula yang diberikan oleh Helen di blognya LoveAlentan Blogspot, Coit. Selanjutnya kita akan melihat cara membentuk alis bagi pemula yang diambil dari blognya Widea. Bagaimana caranya? Yuk simak saja yang berikut ini. Cara membentuk alis bagi pemula Untuk merapikan bulu alis, pisau cukur alis atau silet untuk mencukur dan memotong rambut alis, pensil alis dengan warna sesuai selera Anda dan pastikan pensil sudah runcing, lalu maskara alis yang dapat membantu mempertahankan bentuk alis dalam waktu yang lumayan lama. Pastikan yang Anda beli adalah maskara alis, bukan maskara bulu mata. Oke, cara membentuk alis bagi pemula Tahapan yang dilakukan dalam membentuk alis bagi pemula kurang lebih hampir sama Yang pertama ialah menyisir bulu alis terlebih dahulu agar rapi Langkah yang kedua ialah dengan membingkai alis Anda dapat mulai melakukannya dengan menggaris bagian bawah alis dan dilanjutkan dengan menggaris bagian atas alis Yang perlu diperhatikan ialah bagian alis tertinggi dan ujung alis, ukurannya harus semakin meruncing, bukan makin melebar Setelah membuat bingkai alis, langkah selanjutnya ialah mengisi bagian alis yang sudah dibingkai Mengisi alis dapat dimulai dari ujung, baru kemudian menuju pangkal alis Dan pastikan untuk bagian pangkal alis tidak diisi terlalu tebal ya Kalau ternyata pada bagian pangkal alis terlalu tebal Anda dapat menggunakan sisir alis untuk menyisir bagian pangkal alis Anda untuk menipiskannya Setelah selesai, bagian yang terakhir ialah menggunakan mas cara alis yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk alis dalam waktu yang lama Demikianlah ulasan cara membentuk alis yang dibagikan oleh Widya di bloggenya Widya Health Viewer di Preskom Demikianlah ulasan cara membentuk alis untuk pemula Meskipun mudah, membentuk alis tetap saja merupakan hal yang sulit bagi orang yang belum pernah ataupun jarang melakukannya Sebenarnya membentuk alis menggunakan pensil alis tidak terlalu sulit juga Karena pada dasarnya kita seperti sedang menulit ataupun mencore-coret menggunakan pensil Sehingga secara otomatis tangan sudah terbiasa melakukannya Hanya saja pensil yang Anda gunakan adalah pensil alis dan yang Anda coret Coret adalah wajah dan alis Anda sendiri Oleh karena itu untuk bisa membuat bentuk alis yang indah dan cantik Sering-seringlah untuk praktek agar Anda semakin terbiasa Yuk telurusuri koleksi artikel kami lainnya untuk mendapatkan informasi-informasi berkualitas lainnya mengenai dunia wanita dan dunia kecantikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!